Intro Nadira seorang nenek berusia 80 tahun warga Bantul Yogyakarta terjebur di sungai Bodor desa Pelosoharjo kejamatan Pace Hal itu disebabkan karena sang nenek sudah bikun Hingga malam hari, petugas kepolisian dari Polsek Pace, BPPD dibantu warga masih melakukan pencarian Sambil menunggu tim basarnas yang masih dalam perjalanan menuju lokasi orang tenggelam Selain menyisir bantaran sungai, warga juga menyisir dengan menggunakan jaring Dengan harapan nenek tenggelam dapat tersangkut jaring Bahkan di pintu air baduk, petugas juga melakukan pemantauan Untuk mengurangi arus, petugas membuka satu pintu air saja Pada hari biasa, petugas membuka dua hingga tiga pintu air Kapolsek Pace, AKP Supomo di lokasi kejadian mengatakan Pihaknya mendapat laporan warga sekitar pukul 15.30 Dan langsung menerjunkan anggota hingga malam Tadi sekitar pukul setengah tiga ada seorang warga yang mengetahui ada seorang ibu yang masuk ke sungai Terus kemudian pukul setengah empat dilaporkan ke Polsek, ini Polsek ke PKP Informasi dari pihak keluarga, namanya adalah Ngadira Memuruh sekitar 80 tahun, warga dari Jogja ke Pulau Sarjo dalam rangka ke putranya Jadi, itu ibunya itu memang punya ketikun Karena sudah tua dan memang tadi tidak sempat penghasilan dari pihak keluarga Kita tahu-tahu sudah di sungai ini Ada sempat ada saksi mata Pak yang Ada, ada seorang saksi dari desa Kemenggeng yang mengetahui Ada upaya penyelamatan Pak Jadi, sampai saat ini dari pihak IPD maupun dari warga masyarakat Mesti berusaha untuk melakukan pencarian Ada saat ini pula belum ditemukan mudah-mudahan Dalam waktu yang sangat singkat bisa sebenarnya ditemukan Nampak anak korban cemas melihat pencarian orang tuanya Sugeng anak korban warga desa Pulau Soharjo ke Jamatan Pace mengatakan Terakhir orang tuanya diketahui membersihkan rumput di belakang rumah Namun hingga malam, orang tuanya tak kunjung pulang Pak tadi, Ipuk meninggalkan rumah tadi pamitnya kemana Pak? Buatkan pamit Oh tidak pamitkan Pak ya Rencananya mau kemana gitu, tidak apa tidak diketahui Sudah bikun Pak ya Tadi cuma di belakang rumah bersih-bersih rumput Sebenarnya waktu diketahui terakhir Bersih-bersih rumah gitu Pak ya Bersih-bersih rumput Mengetahui kalau Ibu terjebur ke sungai Yang memberitahu siapa Pak? Dari warga sekitar, dari sosmed Pak tadi Dibilang kalau di desa di belakang itu ada orang-orang Dari Pace, Siti Nurhalifah melaporkan Terima kasih telah menonton